Halo guys, ini dia Honda City yang GD8 alias generasi keempat Cosby sudah sering ya, generasi kelima sama ke enamnya Ini adalah generasi keempatnya nih Ini yang tahun 2006, untuk harganya jelas Rp92.500.000 Pajaknya sudah murah nih, Rp1.600.000 plat dari Bandung Untuk grid ini ada di naripan motor ya, untuk kotaknya bisa cek di description Ini yang unitnya tipe yang IDSA ya, bukannya mesin VTEC Headline ini dia tuh halogen Dia masih crystal multi reflector Untuk disini dia grillnya kayak gini ya Dia tuh kayak chrome 2 bilah, tapi bukan solid wing shape ya Kayak yang Honda City jaman now nih Tapi yang tipe IDSA ini gak ada fog lamp Itu cuma di tipe VTEC only Untuk velgnya dia pake ban ini ya, pake ban Brickstone Potenza Untuk profil bannya dia pake 185-55-Ring-15 Kayak gini nih bannya Dia ada side body molding Sand defender, spionnya suara body dan posisi spionnya di tangkai pintu Dia juga sudah di blackout pillar Ini sebasis Honda Jazz generasi pertama ya Untuk handle nya disini modelnya cungkil ya Suara body Sekarang coba kita ke dalam Untuk bagian door trim Nah nih Untuk bagian door trim disini banyak tuh Fabrik kayak gini Ini hasilnya blue drew Untuk door handle disini chrome Power window nya auto nya cc drive aja Ini auto up and down Lengkap dengan window lock Cuma belum ada center lock ya Jadi masih manual Disini aksanya wood panel Di bawah ada cup holder Oh gak ada cup holder ya Jadi cuma door pocket dan speaker only Disini ada pengaturan joknya manual Lengkap ya Ada reclining Hege star Serta sliding nih Tuh Dia juga tuas membuka teki disini Untuk bagasi dari sini nih Bukan dari Tuas di luar ya Ini ada transfisi manual nih Ada metiknya juga Kometik tuh CVT ya Sebasis sama Honda Jazz juga Disini ada tuas membuka cup mesin Dia juga sudah atik mirror Tapi dia belum atik di track Untuk bagian dasport disini H plastik ya Disini Kuncinya kayak gini nih Tuh Cuma ini alarmnya udah diganti ya Standardnya gak kayak gini Sekarang coba kita nyalakan Kondisi itu terbuka ya Yuk coba kita nyalakan Dia juga speedometer nya Optitron nih Yuk coba kita nyalakan Tuh Dia optitron Dia juga sudah habis sama airbag ya Tahun 2006 Nah kayak gini nih Proses standard nya Untuk speedometer dia optitron Tapi dia belum ada MND ya Ini mirip kayak Jazz Yang GD3 nih Yang generasi pertama Untuk disini aja ada Odometer Ada trip A Serta trip B Balik lagi ke odometer Dia belum ada ini ya Belum ada MID Cuman order trip A Trip B aja Setirnya kayak gini Mondanya 3 palang Kayak gini lasonnya Dia belum ada audio Sling switch sama sekali Dan ini masih polos Untuk airbag Dia 2 ya Sama sisi penumpang Kalo yang Jazz malah gak ada ya Yang Honda Jazz yang dimasukkan ke Indonesia Yang generasi pertama tuh Untuk pengaturan setir Disini dia tilt Tapi belum tereskopik Dia cuma tilt Gak setirnya enteng banget ya Kayak gini Untuk wiper disini Intermittent Pengaturan headlamp Disini belum ada fog lamp ya Dia masih standar Untuk D-River Unik nih Dia dapat hand grip Sunvisor Lekat dengan card holder Dan belum ada vanity mirror ya Dia masih polos Disini juga belum ada lampu baca Sepian tengah disini D-NASV nih Tuh Ini juga ada 2 buah kisi AC Serta hazard Headwindnya kayak gini nih Ini standarnya kayak gini nih Dia pake Kenwood D-PX3070 D-Dome ini ya D-OX Dia cuma CD sama kaset Ini jamannya Dia selama kayak gini nih City nih Tuh Ini cuma ada input CD sama kaset Gak ada GSB ya Maupun AUX Ini ada open close air Ada on off AC Ini buat Rear defulger AC nya dia analog Tapi lengkap ya Pengaturan semburan Sampai ke kaca depan Telepon defulger Ini heaternya disini Ini tadi re-defulger Ada Socket lighter Ini gak ada asbak Ada ini juga ya Laci penyimpanan nih Yang bisa dibuka tutup kayak gini Bisa jadi cup holder juga Nah ini nih Transmisi manual 5 speed nih Ini kopernya juga ente banget Kayak gitu Parfek disini mechanical Ujungnya chrome Aksen di bawah sini Dia wood panel ya Sampai situ Ini juga ada laci penyimpanan Sama dua buah cup holder Jognya aslinya kayak gini nih Banyak fabric Ini kayak bludrow banget ya Untuk sifat disini Dengan Hegestar Hagrid disini fix Sun visor Lengkap dengan Vanity mirror Kayak gini nih Cuma dia belum ada lampunya Ini rebek sisi penyimpanan depan Untuk laci disini Double ya Nih Ini yang pertama Ini yang kedua nih Tuh Dia berusaha opening Mirip kayak Innova ya Lewatnya nih Ini layout dari dot rimnya Sekarang coba kita ke baris kedua yuk Untuk baris kedua aja sama ya Bagian doter disini tuh Banyak tuh Woodrow kayak gini Fabric Door handle nya disini Chrome Ini juga ada power window Di bawah speaker nya Bukan disini ya Jatuh dari belakang Untuk akomponisi baris kedua Ini lumayan lega nih City nih Tuh Spacenya bisa lebih dari Lima jari Di sisi driver Di sisi driver Dia lengkap dengan Sisi penumpang depan juga Ini masih ada tunneling Tapi ini penggerak depan Ini juga ada power outlet Ini layout dari dashboard Dan dot rim ini Honda City yang IDSI Tahun 2006 Disini ada lampu baca Hangry belakang disini fix Seat plate dibelakang sini ya Tuh Ini juga headrest nya Dia adjustable Dan ini unik ya Headrest nya tuh malah fix Kalau ini kursi bisa didepat nih 60-40 Untuk headroom dia Lumayan nih Lumayan lega Yuk coba kita ke bagasi belakang ya Untuk yang belakang disini Teromong Setelah yang belakang Dia masih bohambiasin Kayak gini nih Belum LED Untuk bagasi disini Dia bahannya Lumayan gede nih Bagasi nih Dan bahan syarap juga aja Full size nih Seukuran bahan-bahan Baunya juga Dia udah di to cover Semuanya Kecuali rangkanya nih Ini design belakangnya Secara overall Honda City IDSI Tahun 2006 Di belakang aja Dari debugger Sama handstop lamp Dan speaker belakang disitu juga ya Dan dia belum ada Re-wiper TG bensin disini Unleaded phone holy Alias bensin tambah timbal Sisi penumpang depan Pengaturan jog nya Disini tuh Reclining sama sliding aja Nilai out dari dashboard nya Secara overall Dari penumpang depan Nih Untuk mesinnya Dia tuh 1500cc pas silinder Dia L15A Tapi ini mesinnya Belum yang ini ya Belum ada yang VTEC nih Masih yang IDSI Nah nih Dia pas silinder IDSI Outputnya Dan dia 87 HP Terusnya 128 Nm Disini model abisnya Gak ngukot di belakang Oh gak Bukan sini ya Nih nih Modul abisnya nih Untuk ramasin Dia juga sudah dicat Begitupun dengan cap sini Dan sudah lengkap Dengan perdam Dia masih Isi view dari Thailand ya Yang generasi ketiga Malah cek tadi loh Ini penggerak Honda depan By the way Oke demikian Video saya mengenai Honda City Yang generasi keempat Terima kasih Sampai jumpa Di video saya berikutnya